Suburaya gak ada masalah lagi dengan Takeshi Suruno Halo guys, kembali lagi channel Ditchy Sandra Di segmen bahas Ultraman Oke guys, bisa dibilang ini banyak banget apa yang gue bahas ya Mulai dari Takeshi Suruno SF Ultraman, banyak lah guys Jadi bagi teman-teman yang request ya, sabar guys Gue pun berusaha juga gitu, bikin video Sesuai dengan permintaan teman-teman Cuman yang bakalan gue bahas ini ya, lagi trend juga Oke guys, tanpa basa-basi lagi Langsung aja check it out Oke, yang pertama ini ada Shin Asuka di Ultraman Chronicle Z Jadi terjadi di preview Ultraman Chronicle Z ya Yang semalam itu ya, kalau teman-teman nonton ya Yang movie-nya Gaya lah Itu tiba-tiba ada Shin Asuka di preview-nya guys Pas gue nonton sih seketika kok ada Shin Asuka gitu Kan harusnya gak boleh Oh iya guys, ini sedikit info tambah juga ya Rupanya yang bikin Shin Asuka itu dihapus Akibat saran dari TV Tokyo sana ya Kepada Suburaya Jadi yang Suburaya laku ini ya, basically disuruh Karena ya katanya ini bisa berakibat juga ya Sama channel Youtube ya Suburaya ya Bisa di-ban pak Pasin preview-nya tuh ya akhirnya ya guys ya Dimunculin juga Shin Asuka yang di episode 31 Yang mendanakan Takeshi Suruno ini ya gak ada masalah lagi Memang belum ada konfirmasi sama sekali sih Tapi kalau kita lihat dari Shin Asuka ya di preview Harusnya sih ya gak ada masalah lagi Ya kalau memang gak ada masalah lagi ya bagus gitu Ada kesempatan lah buat munculin Asuka atau Ultraman Dina di Ultraman Trigger Itu pun sekaligus ngejawab juga ya pertanyaan temen-temen yang bagi yang nanya Bang Dina bisa gak muncul di Ultraman Trigger Oke yang kedua ini tayangnya movie Ultraman Dina Seperti yang gue jelasin guys di video gue yang sebelumnya ya 2 minggu lalu Kalau Suburaya bakalan layangin lagi movie dari Ultraman Dina Untuk waktu yang terbatas ya guys Dari tanggal 18 April sampai 5 Mei BTE itu full movie ya jadi 1 jam lebih lah Plus scene dari Asuka ini gak bakalan dihapus sama sekali ya Memang tujuan dari Suburaya ini sebagai permintaan maaf Karena bikin fans Dina dan juga Takeshi Suruno ini kecewa banget Oke ini bakalan tayang jam 8 pagi Harusnya pas gue udah upload ya temen-temen udah bisa nonton lah Jadi jangan lupa juga untuk nonton movie ini ya guys Ini bagus banget ya bagi temen-temen pengen nostalgia ya Wolf yang ketiga ini kok di RTV gak ada Ultraman Max Oke ini mungkin bagi temen-temen yang nanya ya Bang kok Ultraman Max gak tayang sih di TV gue pas jam sahur Kan harusnya ada Jadi bagi temen-temen yang belum tau Itu kena siaran lokal guys Jadi RTV temen-temen itu ya sesuai sama daerah temen-temen sana Misalnya kayak di Jakarta lah RTVnya itu tayang Ultraman Max Di tempat temen-temen ini ya mungkin bisa siaran lain gitu Kayak film yang aduh banyak lah ya kan Tergantung wilayah temen-temen masing-masing Sejauh ini ya di tempat gue ya Medan Itu RTVnya itu ya gak ada siaran lokal guys Makanya gue bisa nonton Ultraman Max Sesuai yang gue ngomongin lah ya guys ya Tergantung sama daerah temen-temen Ada yang kena ada yang kagak Jadi bang caranya buat nonton gimana? Coba temen-temen nonton di video.com ya Kalau gak ya tunggu RTV upload Ultraman Max di Youtube mereka lah Biasanya memang udah didubbing jadi Indo Bagi temen-temen yang gak bisa nonton yaudah lah guys Sabar aja Oke yang keempat nih SIF Z Gamma Future bisa PO lagi Oke jadi ini ada kejadian ya baru-baru ini Kalau SIF Ultraman Z Gamma Future itu udah sold out Jadi gak bisa ikutan PO lagi Ya sama kayak SIF 3 lah Karena banyak banget yang mau ya Jadi bandai ini adain lagi PO keduanya Jadi bagi temen-temen yang gak bisa PO SIF Z ini Bisa ikutan lagi Cuma ini gak bisa menjamin juga bisa dapet atau kagak ya Mungkin temen-temen nanya Bang ngapain sih bahas tentang ini? Kami kan ujung-ujungnya gak beli juga Ini info juga buat temen-temen yang mungkin pengen beli ya Gue pun pribadi kalau ada info begini ya Jujur pun ya gak guna juga Karena kan ujung-ujungnya gue gak beli juga Tapi kalau temen-temen yang pengen beli ya Silahkan aja lah ikutan PO ya Oke yang kelima nih Rilisan ulang SIF Zero Z sama Taiga Aduh bang SIF lagi Sabar guys Ini mungkin berguna banget bagi temen-temen yang pengen beli ya Jadi bandai baru aja ngerilis ulang SIF Zero Z yang Alpha H Sama Taiga Kok dirilis ulang bang? Ya buat cari duit lah ya Tapi memang betul sih Ya gue pribadi pun tau lah Tujuan mereka ngerilis ulang tuh buat apa Buat temen-temen yang sempat gak punya SIF ini Memang sih ada beberapa SIF yang udah susah banget ya Kalau kita temui di pasaran sekarang ya Contohnya kayak Zero sama Taiga lah Zero sih masih mending ya Cuma ya harganya itu agak lucu ya Taiga sendiri ya masih ada yang jual Cuma ya udah dikit banget lah Bener-bener dikit banget ya Plus ya yang kebanyakan orang jual itu ya Rata-rata harganya tuh Rp600.000 bro Dulunya tuh Rp400.000 sekarang udah naik banget sih Untuk Znya sendiri sih Gue pun pribadi bingung juga ya Ngapain si bandai itu ngerilis ulang gitu Padahal kalau kita cek sekarang di Tokopedia lah Itu masih banyak banget yang jual ya Btw guys pas video ini di-upload Bakalan jadi hari terakhir ya bagi tonton-tonton Yang buat PO SIF ini ya Bisa sih besok Cuma ya itu termasuk led PO guys Plus harganya itu ya bakalan naik dikit Jadi bang lo ada gak sih PO 3 SIF ini Gue ada PO salah satunya ya guys Yaitu SIF Ultraman Zero Jadi gue ikut PO lah Kenapa gue PO ya Karena harga SIF Zero nya itu yang menurut gue pribadi ya Masih masuk akal guys Pas PO ya dibandingin harga sekarang ya Kalau sekarang tuh rata-rata yang jual ya Itu Rp800.000 sampai Rp1.000.000 loh Jadi harga PO nya itu Rp675.000 Bayangin aja guys Dengan harga segitu ya Bandingin aja sama harga pasaran sekarang ya Beda Rp200.000 sampai Rp300.000 loh Dan itu pun gue bayarnya pake DP Yaitu Rp200.000 Jadi pas tuh barang udah sampai Ya gue tinggal lunasi aja Bayar Rp400.000 Kenapa ikut PO bang? Karena harganya lebih murah ya Plus gue pun belum punya duitnya juga Barangnya tuh bakalan datang Juli Kalau enggak Agustus lah Jadi gue masih ada waktu buat nabung lah Ya 3 bulan lagi bro ya Harusnya udah kekumpul banget sih Baru saat itu ya gue lunasi Untuk Ultraman Z sendiri ya Gue gak ikutan PO ya Karena gue udah punya guys Untuk targanya sendiri ya Gue pun jujur ya Sempat pengen ikut PO juga ya Cuma di toko gue beli SIF-Z Itu masih ada yang jual guys Plus harganya itu ya masih normal lah Jadi untuk sekarang gue lebih ngutamin SIF-Zero lah Plus ya dari PO itu ya udah pasti dapet guys Soalnya pun ini yang gue denger juga ya Dari sellernya ya Katanya sih ya memang gak banyak banget yang ikut PO ya Oke guys Jadi sampai sini dulu untuk video kali ini Next gue bakalan bahas DX Atau mainan dari Ultraman Trigger ini Jadi nantikan aja ya guys Kalau temen-temen punya pendapat lain Atau request-an lain Silahkan aja komen di bawah Jadi jangan like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax